Halo teman-teman, Assalamualaikum, ketemu lagi dengan saya di channel Berkebun Sayur Teman-teman, tahukah teman-teman tumbuhan apa ini? Ini adalah tumbuhan air yang biasa kami sebut dengan tumbuhan ajola Apa saja fungsinya? Simak terus video ini sampai habis Jangan lupa like, komen, dan share, serta subscribe-nya ya Buat teman-teman yang belum subscribe Tumbuhan azola ini banyak terdapat di daerah rawa Dengan pertumbuhannya yang sangat pesat Hanya dalam waktu beberapa minggu saja Rawa yang ditumbuhi azola ini akan tertutup dan dipenuhi oleh azola Tekstur daun azola ini sangat lembut dan juga rapuh Selain itu, azola ini juga berfungsi sebagai penyaring air Dan juga penghilang bau Cocok sekali jika kita tempatkan pada kolam kecil seperti kolam saya ini Mengapa saya katakan cocok? Karena kolam kecil seperti ini Rawan terjadi perubahan warna dan bau Jika musim kemarau, air kolam ini akan berwarna kehitaman dan juga berbau Jika musim hujan, air kolam ini akan berwarna coklat susu Sehingga sedikit banyaknya akan mempengaruhi ekosistem yang ada di dalam kolam Coba teman-teman perhatikan Air kolam yang ada di tumbuhi azola Lebih jernih warna airnya bukan? Selain sebagai penyaring air Ternyata tumbuhan azola ini juga disukai oleh lele Coba teman-teman perhatikan Azola yang saya simpan kemarin sore Paginya daunnya sudah habis dan hanya tersisa akarnya saja Ini berarti bahwa azola ini bisa berfungsi ganda Yaitu sebagai penyaring air Dan tentunya juga sebagai makanan tambahan Buat ikan lele di malam hari Oke teman-teman demikian saja video saya kali ini Semoga bermanfaat ya Wassalamualaikum Assalamualaikum Assalamualaikum